Mohon izin, Ali yang kita hadirkan adalah Ali Pidana yang merupakan pengajar hukum pidana Universitas Trisakti. Ali juga sebagai salah satu anggota tim pembahas RKUHP dan juga sekaligus salah satu jubir dari RKUHP atau KUHP yang baru. Kami akan bertanya kepada Saudara Ali, terima kasih untuk kehadirannya pada pagi hari ini, pada siang hari ini di persidangan yang mulia ini. Kami akan bertanya, apakah pengertian perbuatan pidana juga mencakup pertanggung jawaban dalam hukum pidana Indonesia? Sebelum saya menjawab pertanyaan penasihat hukum, pertanakan saya menyampaikan bahwa saya hadir di sini majelis secara pro deo pro bono atau cuma-cuma gratis. Dan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada majelis hakim, pertanakan saya menyampaikan ius kurian of it, artinya hakim dianggap tahu hukum. Kehadiran saya di sini hanya untuk memberikan perspektif-perspektif yang sekiranya menguntungkan bagi terdakwa. Terima kasih. Ijin menjawab, majelis? Silahkan. Baik. Tadi pertanyaan dari penasihat hukum menanyakan, apakah ada perbedaan antara tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana? Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan apabila dilanggar, diancamkan dengan sanksi atau nestapa berupa hukuman pidana. Nah, hukum pidana Indonesia memisahkan antara tindak pidana dan juga pertanggung jawaban pidana. Artinya, orang yang melakukan suatu tindak pidana belum tentu dapat dimitakan pertanggung jawaban pidana. Ini adalah konsekuensi dianutnya paham dualistis dalam hukum Indonesia yang secara langsung memisahkan antara tindak pidana atau straw bar faith dengan pertanggung jawaban pidana itu sendiri. Nah, kalau kita bicara tentang pertanggung jawaban majelis, itu merupakan suatu keadaan normal sikis yang membawa pada tiga macam kemampuan. Yang pertama adalah kemampuan untuk mengerti makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatan, dimaksud khususnya perbuatan pidana ya. Yang kedua adalah dia mampu mengisafi bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan keteritipan umum masyarakat. Dan yang ketiga, yang terakhir, si pelaku mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Dengan kata lain, dia berada dalam kehendak bebas untuk melakukan suatu perbuatan pidana atau straw bar faith. Demikian. Terima kasih untuk penjelasannya, Ali. Kemudian, kami akan bertanya selanjutnya. Apakah pertanggung jawaban pidana tersebut juga mencakup mengenai kesalahan? Ajaran mengenai kesalahan apa yang dikenal dalam hukum pidana di Indonesia? Baik. Terima kasih penasih hukum. Berbicara petanggung jawaban atau turkening fatz bar faith. Itu adalah ekvivalen atau sama dalam pengertian kesalahan dalam arti yang luas. Nah, tadi saya sudah menyampaikan elemen-elemen dari petanggung jawaban. Nah, bicara tentang ajaran kesalahan apa yang dikenal dalam hukum pidana Indonesia. Maka ada dua. Yang pertama adalah ajaran kesalahan psikologis atau psikologis kut bergrip. Ajaran ini salah satunya diperkenalkan atau diajarkan oleh Simons. Yang berupaya untuk melihat dan mengamati sikap batin dari si pelaku ketika dia melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan, ajaran yang kedua mengenai kesalahan adalah ajaran kesalahan normatif deskriptif atau normatif skut bergrip. Ini merupakan kesalahan yuridis dengan menggunakan penilaian-penilaian yang bersifat normatif dari luar dirisi pelaku untuk melihat apakah orang ini dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atau tidak. Nah, mungkin kalau kita mempelajari hukum pidana, kita pernah mendengar satu nama yang selama ini sering disebut-sebut yaitu Profesor Mulyatno ya. Jadi, Profesor Mulyatno pada waktu Bias Natalis Universitas UGM tahun 1955 dalam pidato pengukuhan yang sebagai guru besar, Profesor Mulyatno secara tidak langsung melepaskan ajaran kesalahan psikologis dan lebih menggunakan ajaran kesalahan normatif deskriptif. Tentu bukan maunya Profesor Mulyatno saja, karena Profesor Mulyatno ini mengikuti pendapat pompe. Mengapa demikian? Karena selain guru besar hukum pidana, Profesor Mulyatno ini juga merupakan jaksa agung muda pada waktu itu. Sehingga untuk mempermudah lapangan penuntutan atau requisitor dalam suatu persidangan pidana, dalam upaya mencari kebenaran material, maka ada kewajiban untuk menghadirkan keterangan ahli, pendukung, misalnya seperti psikiater atau psikolog untuk memperjelas apakah seorang pelaku tidak pidana itu mempunyai sikap batin atau dalam konteks ajaran kesalahan psikologis. Dan bagi Mulyatno pada waktu itu ini dirasakan cukup rumit untuk menghadirkan psikiater atau psikolog dalam setiap persidangan perkara pidana. Demikian. Terima kasih penjelasannya. Saudara Ali, bagaimana hubungan antara perbuatan pidana, start by faith, dan pertanggung jawaban pidana? Tungguin fast by faith. Hubungan antara perbuatan pidana atau start by faith dengan pertanggung jawaban atau turkening fast by faith adalah seseorang yang melakukan suatu tindak pidana, belum tentu dia dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana. Artinya memang karena ini adalah konsekuensi dari paham dualisis yang diatur, yang memisahkan antara perbuatan dan pertanggung jawaban pidana. Sebaliknya, orang yang dinyatakan atau dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, sudah pasti dia melakukan kesalahan dan kemudian akan diikuti dengan penjatuhan pidana. Terima kasih. Jika suatu perbuatan pidana seseorang telah memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, apakah hukum pidana memungkinkan adanya pengecualian atau alasan penghapus pidana? Tolong dijelaskan, saudara. Baik, apabila kita merujuk pada buku 1 KUHP yang saat ini masih berlaku, pada bab 3 ada alasan-alasan yang bisa mengecualikan, menambah, atau mengurangi pidana. Mulai dari pasal 44 sampai dengan 51. 44 ini adalah dirumuskan secara negatif, antur kening Fats Barhit ketika seorang tidak dapat dipetanggung jawabkan karena ada terganggu pada petumbuhan jiwanya atau karena penyakit. Geberiki ke onwithkling atau ziklik storing. Kemudian kalau kita beranjak ke pasal 48, seseorang yang melakukan perbuatan pidana karena ada daya paksa atau overmah, atau keadaan darurat, nude twistan, itu juga tidak dapat dimintakan petanggung jawabkan pidana. Berikutnya dalam pasal 49 kita juga mengenal adanya pembelaan terpaksa atau noteware dan noteware access, pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Ketika seorang melakukan self defense, pembelaan dirinya ada-ada ancaman seketika yang melawan hukum, yang mengancam harta benda atau kesusilan atau bahkan nyawa dia, maka orang bisa melakukan pembelaan terpaksa. Jadi pasal 48 terpaksa, pasal 49 terpaksa, dan pasal 51 yang terakhir tentang perintah jabatan atau Amtel Bevel adalah seorang melakukan perbuatan pidana karena diberikan perintah jabatan oleh penguasa atau pejabat yang berwenang. Demikian. Terima kasih. Bagaimana substansi dan makna dari ketentuan pasal 51 ayat 1 KUHP tentang perintah jabatan Amtel Bevel sebagai salah satu alasan penghapus pidana yaitu alasan pembenar? Ya, jika yang ditanyakan penasihat hukum adalah pasal 51 ayat 1, maka redaksionalnya adalah niat strafbar, tidak dipidana, orang yang melakukan suatu perbuatan pidana karena adanya perintah jabatan atau Amtel Bevel yang diberikan oleh penguasa yang berwenang. Kalau menurut Prof. Van Bamelen Majelis Mohonijin, ketika seseorang menerima perintah jabatan dari penguasa atau pejabat yang berwenang, maka sesungguhnya Prof. Van Bamelen dalam bukunya hukum pidana 1 mengatakan si penerima perintah ini sesungguhnya berada dalam keadaan terpaksa. Karena dia menghadapi konflik. Apa itu konfliknya? Konfliknya adalah di satu sisi dia tidak boleh melakukan suatu tindak pidana dan kemungkinan kalau dia melakukan suatu tindak pidana dia dapat dipidana. Tapi di satu sisi ada perintah jabatan yang harus ditaati atau dilaksanakan oleh si penerima perintah tersebut. Jadi dia berada dalam dua konflik tadi, diperhadapkan pada satu sisi dia menghindari kemungkinan dapat dipidana karena melakukan suatu tindak pidana. Dan di sisi lain juga ada perintah jabatan yang harus dilaksanakan atau ditaati oleh yang bersangkutan. Terima kasih atas penjelasan Ali. Kemudian, sebagai salah satu anggota tim pembahas KUHP dan tim sosialisasi KUHP, bagaimana rumusan perintah jabatan sebagai alasan pembenar dalam KUHP yang baru saja disakan. Meski KUHP nasional tersebut baru akan berlaku tiga tahun kemudian. Tolong menjelaskan Saudara Ali. Baik. Sebelum menjawab pertanyaan dari penasihat hukum, rumus dari pasal 51 itu mengatakan tidak dipidana. Niat trafbar atas suatu faith atau perbuatannya. Nah, tetapi kalau kita cermati lebih lanjut sambil mungkin mohon izin apakah bisa ditampilkan, mohon izin majelis, apakah bisa ditampilkan rumusannya. Jadi perbuatan ini sebenarnya adalah perbuatan pidana. Maka dari itu, dalam pasal 51, mohon izin majelis, apakah saya boleh menyerahkan juga? Ijin mengulangi majelis. Jadi dalam pasal 51 ayat 1 ini, yang dihapuskan adalah elemen melawan hukum. Berarti sebenarnya ada suatu perbuatan melawan hukum disana. Tapi memang rumusan awalnya adalah faith atau perbuatan. Nah, tapi dalam KUHP yang baru saja disakan, meskipun daya lakunya itu 3 tahun kemudian, tapi sekiranya ada nilai-nilai hukum yang mungkin bisa kita gali disini. Dalam pasal 32 KUHP baru, setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Jadi KUHP baru secara ekspresif verbis, menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, karena adanya suatu perintah jabatan, maka dia tidak dipidana. Lebih seperti itu. Nah, jadi ada penegasan dari KUHP bahwa perbuatan atau faith yang dimaksud dalam perintah jabatan, atau amtelak bevel ini adalah perbuatan yang dilarang atau bisa dikatakan sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum atau wederatelak hate. Demikian, Majelis. Mohon izin Majelis diteruskan. Baik, terima kasih Saudara Ali. Melanjutkan tadi, Saudara Ali telah menyebutkan soal perintah jabatan ya. Saya ingin lanjutkan pertanyaannya. Apa saja yang menjadi unsur-unsur utama dari perintah jabatan tersebut. Dan perkembangan tafsir mengenai yang dimaksud soal penguasa yang berwenang dalam putusan pengadilan di Indonesia khususnya. Baik, terima kasih penasihat hukum. Jadi, penegasan mengenai bahwa perbuatan ini, maksud adalah perbuatan yang dilarang, mohon izin Majelis, sekaligus sebenarnya mengakhiri perdebatan diantara para pengamat hukum, apakah perbuatan yang diperintahkan oleh pejabat yang berwenang itu sebenarnya merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak. Nah, tadi kalau ditanyakan apa saja unsurnya, maka kalau kita merujuk pada perkembangan jurisprudensi, putusan-putusan pengadilan mulai dari tahun 1950 sampai 1970, maka sebenarnya titik tekan dari jurisprudensi ini adalah yang pertama, subjek dari pemberi perintah tersebut. Artinya, bicara tentang subjek pemberi perintah tersebut atau pejabat yang berwenang atau penguasa yang berwenang, yang dalam bahasa aslinya dikatakan sebagai bevodehezat, itu berarti dia memang memiliki otoritas. Otoritas. Dan titik tekan yang kedua dari jurisprudensi tersebut adalah isi perintah tersebut. Ada perintah jabatan yang diberikan oleh orang yang memang memiliki otoritas untuk memberikan perintah tersebut. Nah, dalam perkembangannya majelis, meskipun tidak ada kaitannya langsung dengan pasal 51 KUHP, ada beberapa putusan makam agung dalam perkara tindak pidana pelanggaran HAM berat dalam kurun waktu 2004-2007. Ada tafsir dari makam agung atau rasio desidendi ya, sebagai pertimbangan hukumnya, itu yang menafsirkan sebenarnya siapa yang dimaksud dengan penguasa yang berwenang atau pejabat yang berwenang tadi gitu ya. Nah, jadi menurut makam agung, itu yang pertama adalah ada hubungan secara de facto dan de jure dari perintah yang diberikan tersebut. Dan kemudian titik tekan yang kedua adalah ada pengendalian efektif yang lahir dari hubungan hirarkis kepemimpinan atau chain of command yang biasanya bisa dijumpai dalam dunia kemiliteran atau juga dunia kepolisian. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik Ali. Nyambung dari pertanyaan tadi soal perintah jabatan. Parameter apa yang dapat digunakan untuk menilai dan menguji bahwa pelaksanaan suatu perintah jabatan tersebut memang benar-benar dapat membebaskan si penerima perintah dari petanggung jawaban pidana? Mohon izin Pak Jelis, memang benar secara objektif perlu saya sampaikan tidak semua perintah jabatan itu bisa membebaskan si penerima perintah ini dari pertanggung jawaban pidana. Tetapi paling tidak ada dua asas yang bisa kita gunakan secara objektif atau menjadi parameter untuk menguji keabsahan dari perintah jabatan atau Ambil Bevel tersebut. Yang pertama adalah asas proporsionalitas. Proporsionalitas ini adalah berbicara mengenai bagaimana keadaan, bagaimana cara, bagaimana alat, sarana dan prasana yang digunakan pada saat memberikan perintah dan pada saat perintah jabatan tersebut dilaksanakan. Dan yang kedua, terdapat asas subsidiaritas. Tadi saya sudah katakan bahwa ketika seorang menerima perintah jabatan dari seorang yang memiliki otoritas sesungguhnya penerima perintah ini menghadapi konflik. Konflik antara dua kewajiban hukum. Di satu sisi dia menghindari kemungkinan dapat dipidana karena melakukan suatu perbuatan pidana tapi di satu sisi dia harus ada ketaatan menaksanakan atau mentaati perintah tersebut. Nah ketika diperhadapkan pada dua kewajiban ini, maka asas subsidiaritas akan menguji mana yang sebenarnya harus lebih dipilih oleh si penerima perintah. Dan pada umumnya, dari historical pembentukan pasal ini, umumnya orang akan lebih menaati perintah jabatan ketimbang menghindari kemungkinan dirinya dapat dipidana. Apabila seseorang penerima suatu perintah jabatan dari penguasa atau pejabat berunang untuk melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum, misalnya tindak pidana pembunuhan, apakah iya si penerima perintah dapat berlindung dan dengan menggunakan alasan adanya perintah jabatan? Sebagaimana dimaksud pasal 51N1 KWP yang saudara alih-alih? Iya. Jadi sebenarnya pembentuk undang-undang ketika murmuskan perbuatan yang dilaksanakan karena perintah jabatan, sama sekali tidak membatasi perbuatan pidana apa saja yang diatur dalam pasal 51 ini. Karena ini memang adalah ketentuan yang bersifat umum ini, pasal 51 ini. Jadi memang pada prinsipnya hakikatnya orang itu tidak boleh membunuh. Orang itu tidak boleh merusak barang milik orang lain atau tidak boleh mengambil milik orang lain. Tetapi karena perintah tersebut, elemen dari perbuatan melawan hukum itu dihapuskan. Nah mengapa demikian? Karena memang ketika perintah jabatan ini diberikan, ada hubungan hukum publik yang terjalin di antara pemberi dan penerima perintah. Atau public rhetoric for voting. Meskipun dalam perkembangannya bukan lagi hanya perintah, melainkan juga instruksi. Dan hubungan antara yang diberi dan diberi perintah itu tidak harus berstatus pegawai negeri. Yang penting ada otoritas publik dari seorang penguasa atau pejabat yang baru menang tersebut. Baik, lanjutkan sama rekan saya yang boleh. Ya, ahli izin melanjutkan. Ini saya melanjutkan mengenai perintah jabatan. Bagaimana pandangan ahli mengenai kaitan antara pelaksanaan dari perintah jabatan dengan penyertaan atau deleming dalam konteks hukum pidana? Baik, berbicara mengenai kaitan antara perintah jabatan dan penyertaan sebagaimana dalam pasal 55 KUHP, maka sebenarnya ini adalah dua hal yang berbeda tapi bisa memiliki keterkaitan. Nah, kalau kita lihat dalam perintah jabatan itu berarti ada orang yang memerintah dan ada orang yang diperintah, kadang-kadang seperti itu ya. Dan kalau bicara tentang penyertaan, maka ada empat kapasitas pelaku ya. Kalau bicara penyertaan berarti itu juga berbicara mengenai dapat diperluasnya pertanggung jawaban pidana yang dilakukan oleh pelaku. Makanya pasal 55 itu mengatakan dipidana sebagai pelaku ya. Yang pertama adalah dalam kapasitas orang itu yang melakukan diri sendiri. Dia yang mewujudkan anasir atau elemen dari perbuatan pidana. Itulah yang disebut dengan pleher. Yang kedua ada don pleher. Don pleher itu adalah orang yang menyuruh lakukan. Di sini setidaknya ada orang yang menyuruh atau manus domina dan ada orang yang disuruh manus ministra. Umumnya orang yang disuruh ini tidak dapat dipertanggung jawabkan karena dia itu hanya dianggap sebagai alat dari yang disuruh. Yang ketiga adalah me the plegen. Artinya orang itu turut bersama-sama mewujudkan suatu delik. Baik dia memenuhi unsur atau tidak memenuhi unsur diantara para pelakunya. Dan yang terakhir adalah with looking atau with looker orangnya. With looker ini adalah sebenarnya bahasa yang lebih tepat dan kebetulan juga diakomodasi dalam KOHP baru ini. Bukan sekedar membujuk atau menganjurkan tapi menggerakkan. Jadi terjemahan dari with looker itu menggerakkan karena dianggap mampu untuk menggambarkan semua gerakan-gerakan tadi bagaimana upaya menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan cara-cara yang terbatas atau limitatif. Misalnya dengan pemberian, dengan janji, penyalahgunaan, kekuasaan, dan penyesatan dan sebagainya. Nah jadi kaitannya dalam konteks penyertaan yang paling relevan adalah menyuruh lakukan atau don't plegen. Baik, terima kasih Ahli. Tadi Ahli sudah sempat menyinggung mengenai KOHP yang baru ya. Nah sebagai salah satu tim pembahas KOHP, pertanyaan saya apakah ketentuan mengenai penyertaan atau gel nebing tersebut khususnya mengenai menyuruh lakukan yang tadi saudara Ahli sampaikan atau don't plegen dalam KOHP yang baru apakah masih dipertahankan? Ya, jadi ketentuan mengenai penyertaan dalam KOHP baru itu masih dipertahankan tapi rumusannya telah direformulasi dengan lebih jelas supaya mengurangi misinterpretasi atau muti tafsir. Apakah boleh ditampilkan di yang slide kedua? Baik, jadi kalau kita lihat di kolom ketiga orang yang melakukan penyertaan itu dianggap sebagai pelaku tindak pidana yang pertama adalah kalau dia melakukan tindak pidana itu sendiri yang kedua melakukan tindak pidana dengan perantaran alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga turut serta melakukan tindak pidana dan yang terakhir adalah menggerakkan orang lain dengan cara-cara limitatif yang seperti saya sampaikan. Yang menarik kalau kita lihat di penjelasan pasal 20 ini boleh turun sedikit slide-nya yang dimasukkan dengan perantaran alat ini misalnya menggunakan remote control bahkan dalam keadaan lain itu bisa saja menggunakan bantuan dari binatang yang digunakan secara langsung secara tidak langsung maksud saya untuk melakukan tindak pidana karena dalam hal menyuruh lakukan penjelasan pasal 20 KUHP baru ini mengatakan orang yang disuruh melakukan tindak pidana tidak dipidana karena tidak ada unsur kesalahan berarti berlaku asas diada pidana tanpa kesalahan. Henshraf zondeskut atau aktus non pasitrium nisi mensitrea Baik, terima kasih ahli. Kemudian selama ini kan kita sering mendengar adanya perbedaan pandangan diantara para pengamat hukum yang menyatakan bahwa perintah jabatan dari seorang pejabat dalam hal ini atasan misalnya petinggi kepolisian tidak boleh atau tidak mencakup perintah untuk menembak yang mengakibatkan kematian terhadap orang lain. Dan perintah itu tidak termasuk dalam job desk dari pekerjaan bawahan tersebut. Nah, kami ingin mengetahui bagaimana pandangan ahli mengenai hal tersebut. Mohon izin Majelis. Jadi, berbicara tentang pasal 51 ini karena ada ayat 1 dan ayat 2 maka untuk menjawab pertanyaan dari penasihat hukum saya perlu kembali flashback ke terjemahan aslinya. Apakah boleh tolong ditampilkan yang patch pertama? Jadi, memang karena yang dihapus adalah elemen melawan hukum maka sebenarnya perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang ketika perintah jabatan itu diberikan Majelis. Nah, kenapa perintah jabatan ini bisa diberikan? Karena tadi ada, boleh naik sedikit, yang patch pertama ada penguasa yang berwenang, ada otoritas dalam terjemahan bahasa aslinya disebut dengan Befold Hezak. Nah, ini sekaligus tidak membatasi perbuatan yang dilarang apa saja yang bisa diperintahkan dalam situ. Namun tadi saya sudah sampaikan ada asas proporsionalitas dan subsidiaritas untuk menguji objektifitasnya. Nah, kalau kita lihat dalam ayat 2 tadi ada pertanyaan dari penasihat hukum mengenai Jobdes ya Jobdes itu atau lingkup pekerjaan itu justru bukan diterjemahkan sebagai Amdlak Bevel, perintah jabatan atau juga pejabatan berwenang atau Befold Hezak tetapi justru diterjemahkan oleh pembuat undang-undang sebagai Under Hazy Kate. Dalam ayat 2 ketika orang menerima perintah dari orang yang tidak berwenang tidak memiliki otoritas dan dengan etikat baik dengan The Way The True dia menyangka perintah itu diberikan oleh orang yang otoritas dan dilaksanakan dalam lingkup kewenangannya. Ini ayat 2 ya, beda dengan ayat 1 tadi. Maka si penerima perintah ini karena dia melaksanakan masih dalam Jobdesnya ayat 2. Atau Under Hesitate ya dia gak bisa dipidana. Contohnya mungkin paling gampang boleh saya kasih contoh ya misalkan belum ada SPDP nih belum ada surat perintah di wilayah penyidikan seorang pejabat dari salah satu institusi kepolisian misalnya memiliki dendam pribadi ya dia kemudian memerintahkan bawahannya yaudah kamu tangkap saja orang itu tahan dulu, misalnya tangkap dulu 1x24 jam masalah nanti ada para-para dila dan sebagainya itu urusan lain. Padahal belum ada SPDP nah ini SPDP kan memberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan sebagai suatu serangkaian untuk melakukan pengumpulan bukti untuk membuat suatu perkara terang dan menemukan siapa tersangkanya kurang lebih gitu ya definisi kuat nah berarti perintah itu sebenarnya meskipun ada hubungan faktor di euro itu tidak ada otoritas karena belum ada SPDP dari atasan ya kan. Belum melakukan penyidikan bagaimana mungkin bisa melakukan suatu upaya paksa atau dua middlen tadi. Ini hanya sebagai salah satu contoh saja untuk membedakan antara ayat 1 dan ayat 2 tadi demikian. Terima kasih ahli atas pencerahannya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik terima kasih saudara ahli kami ingin bertanya terkait pasal 55 ya jika pasal 55 KUHP itu dikaitkan dengan peristiwa penembakan atau pembunuhan yang tadi rekan kami tanyakan kami mau meminta penjelasan ahli tentang apa yang dimaksud dengan pihak yang menyuruh melakukan atau downplaguer apa saja syarat-syarat bagi seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan Terima kasih. Dalam menyuruh lakukan atau downplaguer orangnya downplaguer berarti paling sedikit ada dua orang yaitu adalah ada orang yang menyuruh atau manus domina dan juga ada orang yang disuruh manus ministra Nah biasanya tadi seperti yang saya jelaskan dalam KUHP baru orang yang disuruh ini biasanya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena dia hanya merupakan alat saja Nah cara-cara untuk menyuruh ini tidak dibatasi oleh pembuat undang-undang tidak seperti halnya dalam menggerakan atau ujit lukim tapi cara ini cara menyuruhnya itu tidak dibatasi sekali ya pembuat undang-undang sehingga ketika ada semacam perintah atau apapun juga berupa instruksi menyuruh lakukan maka orang ini sesungguhnya berada dalam keadaan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana baik terima kasih saudara ahli melanjutkan apa yang tadi rekan kami sampaikan tentang peristiwa penembakan yang diperintahkan oleh atasan jika dikaitkan dengan peristiwa penembakan atau pembunuhan tersebut menurut ahli apakah pejabat atau petinggi yang memberi perintah kepada bawahannya untuk menembak atau membunuh dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan atau don't plagger ya kalau kita lihat dari kapasitas penyertaan tadi beberapa bentuk ya dari penyertaan tadi maka yang paling relevan adalah menyuruh lakukan karena menyuruh itu berarti kan bisa berupa perintah atau instruksi yang dilaksanakan oleh orang yang tidak sesungguhnya tidak bisa dimintakan pertanggungjawabkan baik itu karena pasal 44 atau 48 ada daya paksa atau karena 51 KUHP jadi dalam konteks yang tadi lebih tepat yang menyuruh melakukannya iya karena caranya tidak dibatasi dan juga orang yang disuruh lakukan tadi tidak bisa dipertanggungjawabkan hanya karena dia merupakan seorang alat baik terima kasih lalu di mata hukum saudara ahli bagaimana kedudukan bawahan yang melakukan perintah atasannya untuk melakukan penembakan tersebut baik jadi kalau kita lihat di pasal 51 yang dihapuskan adalah elemen melawan hukum dari pelaksanaan perintah jabatan yang dilakukan oleh si penerima perintah tetapi dalam pasal 55 dalam kaitannya dengan penyertaan dan perluasan pertanggungjawabkan pidana orang yang disuruh lakukan itu sesungguhnya tidak memiliki kesalahan tidak memiliki kesengajaan tidak memiliki kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana baik terima kasih saudara ahli jika demikian kalau si bawahan itu hanya sebagai alat pertanyaan kami apakah dia dapat apakah dia tidak dapat dituntut pertanggungjawabkan pidana atau apakah ia dapat dibebaskan dari pertanggungjawabkan pidana apakah ahli bisa menyampaikan asas atau dasar hukum terkait hal tersebut iya karena yang disuruh ini tidak dapat dipetanggungjawabkan dan tidak ada kesalahan di dalamnya maka mohon izin majelis menggunakan bahasa latin cui mandat ipse facis evidentur siapa yang memerintah dianggap telah melakukannya sendiri baik saudara ahli kami ingin memperdalam hal ini mohon saudara ahli menjelaskan tentang kategori orang yang terlibat dalam sebuah tindak pidana namun hanya berperan sebagai alat yang dipergunakan saja apakah itu hanya untuk orang gila atau orang yang dibawa todongan senjata saja atau ada kondisi lain yang dapat membuat orang itu dapat dikategorikan hanya sebagai alat mohon penjelasan saudara ahli iya dengan singkat saja karena tadi saya sudah jelaskan di awal pasal 44 itu adalah anturkening fads barhit karena keadaan jiwanya dalam pertumbuhannya itu terganggu atau terganggu karena penyakit dia berkikir on the wickling atau ziklik storing merupakan alasan pemaaf ada juga orang yang tadi berada dalam keadaan daya paksa relatif ketika dia ditodong senjata dia diperintahkan untuk melakukan suatu tindak pidana misalnya untuk membunuh orang lain itu adalah overmah dalam konteks relatif yang kemudian juga ada dalam konteks pasal 51 ketika dia diberikan perintah sesungguhnya menurut Prof. Van Bemelen dalam bukunya gugup pidana 1 halaman 196 dia berada dalam keadaan terpaksa karena menghadapi konflik di satu sisi dia menghindari kewajiban untuk dipidana karena gak boleh membunuh orang lain di sisi lain dia juga ada ketaatan dan kepatuhan untuk melaksanakan perintah tersebut baik terima kasih sangat mencerahkan selanjutnya saudara ahli apa saja syarat-syarat bagi seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai woodlooker atau pihak yang menggerakkan jadi kalau bicara tentang woodlooker memang orang yang di orang yang menyuruh sorry orang yang menggerakkan ini dia hanya bisa dipertanggungjawabkan sebatas apa yang digerakkan apa yang dia bujuk apa yang dianjurkan tetapi memang cara-caranya itu bersifat limitatif artinya ada orang yang menggerakkan itu sebut dengan aktor intelektualis dan orang yang digerakkan ini dia disebut aktor materialis tapi orang yang digerakkan ini sesungguhnya dua-duanya bisa dimintakan petanggungjawabkan karena memang setelah tergerak ada kehendak untuk melakukan itu sedangkan kalau dibandingkan dengan don plehen orang yang disuruh itu sebenarnya tidak dapat petanggungjawabkan karena tidak ada kesalahan dari orang yang disuruh sebagai manus ministra inilah bedanya antara sekaligus menjawab antara don plehen dan juga woodlooking baik untuk membuat lebih terang saya akan bertanya berdasarkan pernyataan tadi yang rakan kami sampaikan sebelumnya tentang perintah penembakan atau pembunuhan yang dilakukan atasan terhadap bawahan pertanyaan kami bagaimana pendapat ahli jika ada pihak lain yang mengatakan bahwa pejawat yang memerintahkan penembakan tersebut hanya pihak yang menggerakkan saja bagaimana pendapat saudara jadi kalau ada pandangan lain yang mengatakan bahwa ini hanya kegerakan hanya gerakan saja hanya menggerakan saja atau woodlooking saja maka dalam upaya mencari kebenaran material perlu dilihat fakta-fakta yang terkait baik bagaimana kebenaran material atau kebenaran hakiki yang diperoleh dari serangkaian fakta yang menunjukkan adanya suatu perbuatan pidana dan upaya-upaya untuk mewujudkan suatu delik tadi karena tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika orang digerakan maka dia punya kehendak juga yang sama sebaliknya orang yang disuruh lakukan dia sebenarnya tidak memiliki kehendak untuk melakukan itu baik yang disuruh tidak memiliki kehendak hanya melaksanakan apa yang diperintahkan baik selanjutnya dalam konteks peristiwa yang tadi apakah pejabat atau petinggi tersebut dalam konteks masalah yang tadi dapat diklasifikasikan sebagai pihak yang menggerakan saja atau lebih tepat untuk dikatakan sebagai pihak yang menyuruh melakukan jadi sebenarnya itu tadi sekali lagi saya sudah disampaikan tergantung dari fakta-fakta apalagi begini kalau bicara tentang ini tindak pidana pembunuhan tindak pidana pembunuhan berencana berarti ada ada dot slah dan ada mort ada pre-meditated murder berarti dalam konteks ini perlu dilihat sebenarnya niat dari awalnya itu untuk melakukan apa baik untuk melakukan karena begini bicara tentang ajaran kausalitas berarti kan itu merupakan delik yang bersifat material satu kedua adalah delik yang dikualifikasi dengan akibat sebenarnya akibat apa sih yang hendak dikendaki oleh si pembuat jadi niat ini berhubungan dengan akibat akibat apa yang sebenarnya dikendaki oleh si pembuat baik itu dia dalam kapasitas sebagai manus domina sebagai orang menyuruh lakukan atau dalam konteks sebagai aktor intelektualis akibat apa yang hendak dikendaki itulah untuk menjawab seluruh pertanyaan pelaku yang disuruh ini atau orang yang digerak ini masuk dalam kualifikasi yang mana orang lebih seperti itu baik terima kasih saudara ahli kami ingin kembali ke pasal 51 KUHP menurut ahli bagaimana dalam hal terdapat keraguan dalam memaknai atau menafsirkan rumusan pasal 51 ayat 1 KUHP secara apa yang tertulis dalam norma undang-undang atau secara gramatikal dan apakah yang menjadi latar belakang peristiwa atau kejadian yang melandasi perumusan aturan perintah jabatan baik secara historis maupun secara filosofis iya mohon izin majelis ketika saya melihat beberapa referensi memang contoh-contoh yang diberikan oleh beberapa penulis buku tidak terlalu clear menjelaskan hal ini gitu ya bahkan ini membuat seringkali terjadi perdebatan di luar sana tentang perintah jabatan atau amtelik bevel ya wajar saja ketika kita membaca secara gramatikal ini kok boleh orang melakukan perbuatan pidana padahal perbuatan sebetulnya perbuatan yang melawan hukum dan dilarang oleh karena itu kita perlu kembali pada penafsiran kalau ada keraguan ya atau penafsiran gramatikal kita perlu kembali kepada penafsiran historis atau historialis dan penafsiran teologis keadaan sosial dan faktor-faktor yang membuat pembentuk undang-undang merumuskan pasal 51 ini boleh saya sampaikan alasan filosofisnya majelis ini berasal dari adagium yang artinya petanggung jawaban tidak akan diminta terhadap atau kepada mereka yang patuh melaksanakan perintah melainkan terhadap mereka yang memberikan perintah tersebut nah kalau bicara tentang ajaran filosofis boleh saya jelaskan sedikit dengan singkat majelis ini sama tuanya dengan peradaban kerajaan Romawi yang sudah mengenal dunia kemiliteran sedikit rupa pada waktu itu ada pemimpin dari pasukan besar yang para juridnya sakit keras pemimpin atau perwira ini begitu sayang pada para juridnya dan ketika dia mendengar ada kabar seorang guru yang bisa menyembuhkan para jurid ini dia mendatangi guru tersebut tapi tanpa membawa pra jurid yang sakit mungkin guru itu bertanya pada waktu mana yang sakit yang mau saya sembuhkan mana tapi apa yang dikatakan oleh perwira ini dia bilang gini aku ini juga seorang bawahan kalau aku suruh pra jurid aku datang dia datang kalau aku suruh pra jurid aku pergi dia pergi dan kalaupun aku menyuruh yang lain untuk melakukan perintah maka yang lain itu akan melakukan perintah dan sang guru ini begitu takjub dengan jawaban dari guru itu dan yang pernah saat itu mau tahu apa yang terjadi seketika itu juga para jurid yang sakit itu sembuh itulah filosofis yang mendasari perintah jabatan ini salah satu diantaranya demikian baik terima kasih saudara ahli sangat mencerahkan bagi kami semua ya saudara ahli tadi ahli mengatakan bahwa yang dihapuskan dalam pasal 51 ayat 1 KUHP adalah elemen melawan hukum dari suatu pelaksanaan perintah jabatan pertanyaan kami bagaimana kaitan antara elemen melawan hukum dengan kesalahan terima kasih baik terima kasih penasihat hukum jadi bicara tentang elemen melawan hukum atau whether it like hey itu adalah keadaan yang bersifat objektif makanya disebut dengan istilah objektif on reh elemen tetapi kalau kita bicara tentang kesalahan itu bersifat subjektif atau subjektif on reh elemen makanya harus dilihat dari sikap batin tadi ya kan nah orang yang melakukan suatu kesalahan sudah pasti dia melakukan perbuatan melawan hukum tetapi orang yang melakukan perbuatan melawan hukum belum tentu dia memiliki kesalahan demikian baik terima kasih saudara ahli lalu jika terdapat keragu-raguannya dalam melihat apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan ketika ia melakukan suatu perintah jabatan dalam arti si penerima perintah melaksanakan suatu perintah yang melawan hukum misalnya menembak seseorang hingga mengakibatkan kematian pertanyaan kami ajaran kesalahan mana dalam hukum pidana yang seharusnya diterapkan dalam melihat ajaran kesalahan mana tadi saya sudah di awal sudah menyampaikan ada ajaran kesalahan psikologis ada ajaran kesalahan normatif deskriptif kalau ajaran kesalahan normatif deskriptif ketika seseorang memenuhi rumusan delik dan yang dilakukan itu sesuai dengan maksud pembentuk undang-undang dalam merumuskan itu selesai makanya disebut dengan normal for trading kesalahan juridis tetapi kalau ada keragu-raguan dalam melihat apakah karena begini penasihat hukum ketika seorang menggunakan ajaran kesalahan normatif dia menggunakan ukuran-ukuran normatif untuk melihat apakah seorang ini bersalah tapi dari luar kamu kan seharusnya bisa menghindar seharusnya bisa mengabaikan seharusnya bisa menghindari kemungkinan dipidana tapi gak pernah melihat bagaimana sikap batin pelaku yang mana hal ini bisa diujudkan dengan melihat bagaimana ajaran kesalahan psikologis sebagai implementasi dari hukum bidana modern dan juga yang dilihat dalam KUHP baru sebagai suatu keseimbangan dat dader strafre jadi hukum bidana melihat antara keseimbangan antara perbuatan dan sikap batin dari si pelaku baik terima kasih saudara kami kaitkan dengan peristiwa yang tadi rekan kami tanyakan perintah dari atasan kepada bawahan untuk melakukan penembakan atau pembunuhan dan si bawahan tersebut karena mengalami kegoncangan jiwa tertekan secara mental dia kemudian berdoa supaya hal ini tidak terjadi bagaimana menurut pendapat ahli pidana terkait dengan asas subsidiaritas dikaitkan dengan peristiwa tadi jadi memang akan sulit kalau kita hanya melihat tadi ada kata berdoa jadi akan sulit melihat ukuran-ukuran normatif untuk menilai apakah dia bisa menghindari perbuatan tersebut nah maka dari itu ajaran subsidiaritas ini menjadi penting ketika dikaitkan dengan ajaran kesalahan psikologis untuk melihat ketika seorang penerima perintah ini berada dalam konflik di satu sisi dia menghindari kemungkinan dapat dipidana dan di satu sisi dia harus patuh melaksana perintah kira-kira keputusan yang diambil itu apa dan pada umumnya orang akan lebih menaati suatu perintah jabatan pada umumnya akan lebih mentaati perintah jabatan sekalipun perintah jabatan itu terkadang melampaui batas maka dari itu penting untuk melihat kesalahan pelaku dari sisi psikologi skut begrip atau kesalahan psikologis sekalipun melibih perintah tetapi berdasarkan penjelasan dari sisi psikologis seperti itu kondisinya terima kasih pertanyaan terakhir dari kami pasal 7 ayat 3 peraturan kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi polri menyebutkan bahwa setiap anggota polri yang berkedudukan sebagai bawahan wajib menolak perintah atasan yang bertentangan dengan norma hukum norma agama dan norma kesusilaan dalam hal seorang polisi dengan pangkat yang paling rendah tidak melakukan kewajibannya untuk menolak perintah jabatan yang berpangkat tinggi jauh diatasnya padahal perintah itu bertentangan dengan norma hukum pertanyaan kami konsekuensi apa yang akan ditanggung oleh bawaan tersebut lalu apakah pelanggaran terhadap aturan kode etik tersebut dapat dituntut pertanggungjawaban pidana seperti halnya pelanggaran terhadap KUHP mohon penjelasan sejujurnya saya belum membaca lengkap isi dari peraturan kapoli tersebut tetapi dari sisi peraturan ini adalah suatu peraturan yang bersifat mengikat atau reeling ini bukan keputusan atau besihing artinya ini mengikat tetapi kalau lihat dari tadi itu adalah sisi peraturan berisi tentang etika disiplin dari suatu profesi atau institusi yang bersifat internal untuk organisatoris dia dan ketika seorang bersalah secara etik dia belum tentu bersalah secara pidana tapi orang yang salah secara pidana sudah barang tentu dia salah secara etis berarti kesalahan secara etis tentu tidak bisa dikaitkan dan tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana kesalahan secara etis tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana terima kasih saudara ahli biar dilanjutkan oleh rekan saya ijin melanjutkan majelis saudara ahli tadi saudara ahli sudah banyak menjelaskan tentang pasal 51 ambilik bevel sekarang saya mau tanya kepada saudara ahli tentang hal yang di luar itu pertanyaan saya yang pertama adalah tentang saksi pelaku yang bekerja yang bekerja sama dengan penegak hukum atau biasa disebut dengan justice kolaborator dalam perkara ini klien kami ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum atau justice kolaborator ada pandangan di luar sana bahwa status tersebut tidak bisa ditetapkan kepada terdakwa di dalam kasus pembunuhan nah bagaimana pendapat dari saudara ahli terkait pandangan tersebut mohon dijelaskan baik jadi sebenarnya ini adalah konteksnya lebih ke arah perlindungan terhadap saksi dan korban yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan penyertaan atau perluasan petanggung jawaban bidana tapi kalau kita merujuk pada penjelasan pasal 5 ayat 2 dari undang-undang perlindungan saksi dan korban kita ketahui bahwa rumusan penjelasan itu sebenarnya tidak boleh mempersempit memperluas atau menambah norma yang ada di dalam batang tubuh atau undang-undang tapi paling tidak dalam penjelasan ini dikatakan bahwa ada tindak bidana dalam kasus tertentu yang disebutkan bisa berupa pelanggaran ham berat korupsi pencijian uang kekerasan seksual terhadap anak dan lain sebagainya tetapi dalam penjelasan terakhir dalam ada frasa lain disitu yang tidak boleh dibaca secara parsial disana dikatakan bahwa dan tindak bidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan atau korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya berarti ini akan dinilai secara objektif oleh LPSK dalam memberikan perlindungan tadi nah kemudian ada juga syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 28 ada beberapa item itu diantaranya itu kan misalnya bukan pelaku utama dalam tindak bidana yang diungkapkan makanya saya tadi sampaikan sebenarnya tidak ada kaitannya ini pelindungan saksi dan korban dengan penyertaan tadi karena dua hal atau itu something different nah tapi poin menarik adalah di poin E dikatakan adanya ancaman nyata atau khawatiran hanya khawatiran sifatnya subjektif mengenai terjadinya ancaman tekanan fisik atau psikis terhadap saksi pelaku atau keluarganya padahal kita tahu ya dalam dalam tadi tidak ada saksi pelaku tapi ini dalam konteks pelindungan dan lima item tadi tidak harus selalu dipenuhi secara kumulatif karena contoh ada poin C mengatakan asetnya nanti dikembalikan dan sebagainya kan gak ada kaitannya pembunuhan dengan aset kipatnya gitu kan belum tentu ada kaitannya tepatnya gitu jadi memang ini adalah dua hal yang berbeda dan ketika memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 28 dan sesuai dengan tadi penjelasan pasal lima ayat dua yang menurut ukuran objektif perlindungan itu bisa diberikan terhadap seorang yang memang mau mengungkap suatu kejahatan dan boleh saya tambahkan sedikit lagi sebenarnya definisi mengenai kejahatan serius juga ini kan ada bisa berbeda-beda ya tetapi gini kita bisa melihat dari pasal 6 konvensi hak-hak sipil politik yang telah diratifikasi Indonesia melalui undang-undang nomor 12 tahun 2025 tentang ICCPR jadi di pasal 6 ayat 1 itu dikatakan gini di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati maka hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius the most serious crime yang berlaku pada saat dilakukan kejahatan tersebut dan tidak bertentangan dengan covenant atau konvensi tentang kejahatan genosida nah kalau kita merujuk pada penjelasan pasal 67 KOP baru itu di breakdown tuh ada terorisme ada segala macam nah salah satunya karena ini berkaitan dengan pidana mati kalau kita lihat pasal 340 itu adalah diancamkan juga dengan pidana mati yang jadi pertanyaan kurang serius apa tindak pidana pembunuhan berencana atau premeditated menurut tadi demikian baik terima kasih saudara ahli kemudian terkait saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum tadi saudara ahli bagaimana kaitannya dengan penyertaan tadi saya sudah menjelaskan bahwa sebenarnya itu dua hal yang berbeda karena saksi terminologi saksi pelaku itu tidak dikenal dalam penyertaan tetapi kalau dikaitkan dikaitkan dengan orang yang mengungkapkan maka pilihannya itu hanya bisa dilihat dari sisi don't play atau itu ada orang yang menyuruh atau ada orang yang menggerakkan dia mau coba nih mengungkapkan suatu kejadian yang memang secara sedemikian rupa dirancangkan atau diwujudkan geliknya secara umum ini ya terima kasih saudara ahli pertanyaan saya berikutnya mengenai keterangan ahli poligraf jadi dalam persidangan yang lalu persidangan ini menghadirkan ahli poligraf untuk menyampaikan keterangannya soal keahliannya dalam membaca hasil pemeriksaan lay detektor bagaimana pendapat saudara ahli dalam menilai kekuatan pembuktian dari keterangan ahli poligraf mohon penjelasannya poligraf ini untuk ini ya apa ahli dalam membaca pemeriksaan lay detektor oh baik lay detektor jadi gini memang kalau kita lihat kuhab itu membedakan antara barang bukti dengan alat bukti barang bukti datang di pasal 39 kuhab alat bukti datang 184 kuhab yang limitatif ada saksi surat ahli petunjuk keterangan terdakwa gitu ya nah ketika ada metode-metode seperti itu yang mungkin belum termaktub atau diatur dalam kuhab karena prinsipu kemacara itu adalah limitatif dan imperatif terbatas dan memaksa dan kita ketahui bahwa kuhab ini dari tahun 81 tentu sudah banyak tidak update dengan perkembangan terkini teknologi dan sebagainya maka ketika hasil pemeriksaan itu atau metode itu dibunyikan oleh keterangan ahli maka dia bisa menjadi alat bukti yang sah dan sepenuhnya pertimbangannya merupakan otoritatif hakim untuk menilai tapi saya perlu tegaskan bahwa petunjuk yang merupakan asesuar evidence itu tidak bisa mendapatkannya dari alat bukti ahli hanya dari surat, saksi dan keterangan terdakwa tapi kedudukan yang sudah dibunyikan tadi itu memiliki kekuatan pembuktian atau bawis kerah sebagai alat bukti yang sah terima kasih surah Ali pertanyaan selanjutnya mengenai asas unus testis nulus testis atau satu saksi bukan saksi bagaimana ahli memandang asas yang tadi saya sebutkan jika ada klaim yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi tersebut tidak memenuhi ketentuan minimum pembuktian mohon ahli jelaskan ya jadi bicara tentang objektivitas dari keabsahan keterangan saksi yang pertama adalah keterangan itu diberikan di muka pesidangan yang kedua dibawa sumpah yang ketiga tidak mesti mengenai apa yang dia lihat didengar dan diketahui ini adalah konsekuensi dari putusan MK tentang pengujian pasal 155 nah jadi memang tidak mudah memahami asas unus testis tetapi siang hari ini izinkan saya menyampaikan tanpa bermaksud menggurui terkadang ada kekeliruan dalam memaknai asas itu bahwa ketika satu saksi itu hanya ada satu orang dia tidak cukup membuktikan padahal kalau kita lihat di ayat-ayat berikutnya keterangan satu saksi itu yang disertai dengan alat bukti sah lainnya itu sudah memenuhi ketentuan bewis minimum atau ketentuan minimum pembuktian masalah itu berharga atau tidak berkualitas atau tidak itu merupakan otoritatif hakim jadi bahkan kalau menurut mentor saya Opung Victor Hotebarat moga-moga menonton juga beliau seorang hakim beliau mentor saya jin majelis saya ngomongi ya ketaharu karena beliau mengajarkan saya cukup lama bahkan keterangan dua orang saksi pun cukup untuk membuktikan dan tadi satu saksi plus alat bukti yang lainnya itu juga cukup untuk memenuhi ketentuan minimal pembuktian atau bewis minimum baik saudara ahli saya sampai pada pertanyaan saya yang terakhir melanjutkan yang tadi ya jadi jika demikian dalam hukum acara pidana mana yang lebih penting kualitas keterangan saksi atau kuantitas mohon ahli jelaskan mau seribu bukti atau seribu alat bukti kalau hakim tidak teryakinkan maka semua akan sia-sia karena yang dianut dalam kuhab adalah negatif wetelag bewestuary dua alat bukti disertai keyakinan hakim nah ini konteksnya adalah yang penting berarti kualitas bukan sekedar kuantitas bagaimana apakah keterangan saksi itu memiliki persesuaian dengan alat bukti yang lainnya atau persesuaian dengan keterangan saksi lainnya meskipun berdiri sendiri dan juga kualitas kesusilaan tata cara hidup saksi yang memungkinkan dia memberikan alasan dalam memberikan keterangan saksi dan yang membuat keterangan itu dapat dipercaya ketika diperdengarkan di muka pesidangan yang mulia demikian baik terima kasih dilanjutkan oleh rekan saya mohon izin majelis mohon izin jaksa penuntut umum waktu tersisa tiga menit lagi ya satu pertanyaan terakhir setelah menguraikan seluruh penjelasan yang ada maka apabila masih terdapat keraguan mengenai elemen melawan hukum dalam pelaksanaan perintah jabatan tersebut bisa dihapuskan dan apakah si penerima perintah yang melakukan perbuatan itu dapat dipersalahkan atau tidak bagaimana hukum pidana dan hukum acara pidana memandang hal ini jadi ada dua jawaban yang saya akan sampaikan dengan singkat mohon izin majelis yang pertama sesuai adagium in criminalibus beden eselus seclariores dalam hukum pidana itu bukti-bukti harus seterang cahaya artinya memang harus betul-betul memiliki suatu kekuatan pembuktian yang bersifat meyakinkan hakim yang pertama itu yang kedua kalau bicara tentang pasal 183 kuhab yang dikatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kalau sekurang-kurangnya tidak ada dua alat bukti dan disertai keyakinan bahwa telah terjadi suatu peristiwa pidana dan terdakwalah yang berdetur-betul lakukannya pasal 183 ini dirumuskan secara negatif bahwa izin yang mulia hakim tidak boleh nah berarti memang berlakulah adagium indubio proreo bukan indubio prolegefori artinya dalam keraguan hakim harus membebaskan terdakwa demikian majelis terima kasih majelis cukup dari kami satu jam masih ada lagi sesuai dengan kalau memang masih ada lagi kami tambah waktunya cukup majelis kami mengikuti dari majelis silahkan kepada penasihat penuntut umum kami berikan waktu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati